Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Pada kualifikasi MotoGP Ceko di sirkuit Brno. Pebalap asal Perancis itu mengamankan pole position, setelah meraih waktu putaran tercepat, 1 menit 55,687 detik. Sementara itu, dua kali peraih pole position pada dua seri sebelumnya, Fabio Quartararo, harus puas berada di urutan kedua. Quartararo mencatatkan waktu lap 1 menit 55,990 detik. Dia gagal mengejar catatan waktu Zarko, setelah terjatuh pada flying lap terakhir kualifikasi MotoGP Ceko. Di bawah Zarko dan Quartararo, terdapat nama Franco Morbidelli. Ada pun start keempat dan kelima pada balapan utama MotoGP Ceko akan dihuni Alex Espargaro, dan Mephrik Finales. Sedangkan sang pebalap veteran asal Italia, Valentino Rossi, tertahan di peringkat ke-10. Berikut hasil lengkap kualifikasi MotoGP Ceko 2020. Terima kasih telah menonton!